Desa Karangpapa Kecamatan Cisolog Desa Karangpapa Kecamatan Cisolog, menjadi wakil Kabupaten Sukabumi sebagai desa anti korupsi 2024 bersama 12 desa lainnya di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi mengirimkan tiga desa, yakni Karangpapa, Sukaraja, dan Surade untuk mengikuti program yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tersebut. KPK yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi, menetapkan desa Karangpapa menjadi yang terbaik setelah melakukan verifikasi pada 18 indikator di lima komponen yang diperlombakan. Pada hari Jumat, 15 November 2024, Kepala Desa Karangpapa, Agus Supriyatna mengatakan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kesungguhan kerjasama antara Pemdes dan warganya dalam mensosialisasikan perilaku anti korupsi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat ibadah, dan wilayah lainnya. Awalnya kami ikut dalam lomba desa anti korupsi, perwakilan kabupaten untuk tingkat provinsi, disitu ada tiga desa yang ikut di dalam perlombaan desa anti korupsi, yang pertama desa Sukaraja, yang kedua desa Sulade, yang ketiga Alhamdulillah desa kami, desa Karangpapa. Nah di dalam perjalanan tersebut, Alhamdulillah kami mendapatkan ranking pertama untuk perwakilan Kabupaten Sukabumi. Untuk keselanjutnya, kami ini berkelanjutan ke nasional, Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi mengirimkan desa kami, yaitu desa Karangpapa, dengan peserta 13 desa. Nah itu mungkin kalau awalnya kami sebagai desa anti korupsi, karena dari bawahnya ada prestasi untuk provinsi dulu, nah ini untuk perwakilan nasional, ada 13 desa, termasuk Kabupaten Sukabumi perwakilannya desa Karangpapa. Adapun, lima komponen yang menjadi penilaian dari inspektorat, meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Itu ada 18 sindikator yang harus wajib kita dilaksanakan, di dalamnya itu administrasi di pemerintahan desa khususnya, dan yang kedua untuk pengenalan ke masyarakat. Jadi yang kealifan lokalnya juga ada, disitu penilaiannya, Alhamdulillah kami selama dengan adanya desa anti korupsi ini, pemahaman-pemahaman dari korupsi itu apa, Alhamdulillah masyarakat untuk sekarang sudah memahami, walaupun itu tidak sepenuhnya, karena dengan adanya desa anti korupsi ini mungkin bisa dipakai percontohan untuk supaya desa-desa kita ini bersih, dan masyarakat juga memahami dari kalangan menengah, bawah sampai atas, itu apa sih yang disebut desa anti korupsi itu. Jadi intinya, jadi dari indikator itu semua emang penilaiannya dari indikator-indikator itu. Alhamdulillah untuk pemerintahan kami, begitu mungkin untuk kami itu lengkap, karena dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai bertanggung jawaban, itu semua sudah dipersiapkan. Untuk masyarakat-masyarakatnya, kami telah bersosialisasi melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui melalui usta, dan melalui pelembagaan juga, dan melalui guru-guru juga, untuk apa yang disebut desa anti korupsi itu. Selanjutnya, 13 desa percontohan desa anti korupsi di Jawa Barat akan bersaing untuk menjadi perwakilan provinsi di tingkat nasional. Dari Kecamatan Cisolok, Muri, melaporkan.